Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video Memasak lainnya, jangan lupa untuk Klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share Ke teman-teman kalian, yuk kita lanjut lagi Nonton ya Halo saya Jen Sedap Lovers Bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips tentang Cara membuat kaldu Untuk membuat kaldu yang gurih, sebaiknya gunakan Air yang dingin, hasilnya Kaldu yang digunakan akan terasa lebih gurih Karena pori-pori daging akan sedikit Lebih terbuka, yang kedua Kaldu dari rebusan tulang Selain menggunakan daging, bagian tulang yang direbus Juga dapat mengasetkan kaldu yang gurih Paling baik gunakan bagian tulang punggung Atau tulang kaki untuk membuat kaldu Yang beraroma dan bercita rasa gurih Salah satu contoh kaldu yang bisa digunakan dari tulang yaitu tulang sapi Bagian punggung atau kaki bisa digunakan menjadi kaldu Yang kedua ada tulang ayam Yang bisa digunakan untuk membuat kaldu ada bagian punggung atau bagian ceker Yang ketiga adalah kaldu ikan Kaldu ikan biasanya dibuat dari tulang ikan Dan yang terakhir ada kaldu udang Kaldu udang biasanya digunakan dari kulit atau kepala udang Agar hasilnya lebih wangi dan merah Sebaiknya kulit dan kepala udang disangrai dulu sebelum direbus Saat membuat kaldu Jus yang keluar dari daging akan membuat kaldu menjadi keruh Buang bagian bui secoklatan yang mengambang pada kaldu Atau bisa juga saring dengan kain halus saat kaldu sudah matang Menambahkan wortel dan bawang bombay pada kaldu Menghasilkan cita rasa yang lebih manis pada kaldu Selain itu menambahkan daun bawang dan daun seledri Akan menghasilkan kaldu yang lebih harum Sekian tips cara membuat kaldu dari saya hari ini Jangan lupa dipraktekan di rumah ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel kita Dadah!